Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kematian adalah keluarnya ruh dari jasad makhluk yang bernyawa atas perintah Allah Zat yang mengeruniakan kehidupan dan kematian Sedangkan pelaksananya adalah malikat maut Setelah kematian, manusia akan berpindah ke alam kubur Istilah kubur sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu Qobaro yakbiru kobron Ya artinya menanam jasad orang yang telah mati Ketika manusia telah mati Maka jasadnya dimasukkan dan ditanam ke dalam liang kubur Setelah berjalannya waktu Lama-lama jasad manusia akan membusuk, hancur, lebur dan menjadi tanah kembali Hal ini berlainan dengan keadaan ruh yang telah terpisah dari jasad Dimana ruh akan memasuki sebuah alam kehidupan baru yang berbeda dengan alam dunia Ruh nantinya akan diletakkan di sebuah alam yang tidak termasuk alam dunia Dan tidak termasuk juga alam akhirat Alam itu dinamakan dengan alam barzah Sebelum lanjut Jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik like, subscribe, dan share Alam barzah bukanlah alam akhirat Melainkan alam goib diantara alam dunia dan alam akhirat Bisa dibilang juga Bahwa alam barzah adalah pembatas Atau tempat transit antara alam dunia dan alam akhirat Alam barzah adalah alam goib yang hanya diketahui ilmunya oleh Allah SWT Kehidupan di alam barzah berlangsung sejak ruh terpisah dari jasad Dan baru akan berakhir dengan dibangkitkannya ruh dan jasad pada hari kiamat Setiap ruh orang-orang sholi mereka akan mendapat kenikmatan kubur sampai hari kiamat Berbeda dengan ruh orang kafir dan alimaksiat Dimana mereka akan menerima siksaan pedi di alam barzah sampai terjadinya hari kebangkitan Di alam kubur mereka akan disiksa dan dimintai pertanggung jawaban atas amal-amal keburukan mereka Sehingga mereka menyesal dan memohon untuk dikembalikan ke dunia kembali Mereka bahkan berjanji akan mengerjakan amal kebaikan dan kesalahan bila diperbolehkan untuk kembali ke alam dunia Namun sayangnya permintaan mereka ditolak oleh Allah SWT Keadaan buruk orang-orang kafir itu tercantum di dalam kitab suci Al-Quran Allah SWT berfirman Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka Dia berkata Ya Robku kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal sholi yang telah kutinggalkan Sekali lagi tidak Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100 Kematian seorang hamba merupakan termasuk kiamat kecil Hal ini juga menandai berakhirnya jatah hidup seorang manusia di dunia Setelah itu Ruh manusia berpindah memasuki alam barizah sebelum memasuki alam akhirat Jika di alam barizah dia selamat dan mendapat nikmat Maka keselamatan dan nikmat yang akan didapat di akhirat jauh lebih besar lagi Demikian pula bila alam barizah menemui siksaan dan ketakutan Maka ketakutan dan siksaan yang akan dirasakan di akhirat jauh lebih besar lagi Untuk menghadapi kematian nanti Seharusnya kita mempersiapkan bekal sebelum terlambat Kehidupan dan umur manusia di dunia ini sangatlah singkat sekali Sementara kewajiban yang harus dilakukan sangatlah banyak Setiap orang harus waspada Jangan sampai umurnya banyak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak bernilai pahala Semakin kita pandai memanfaatkan sisa usia kita untuk amal-amal solih Maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan rahmat, rido, dan serta ampunan dari Allah SWT Terkadang seorang manusia dalam keadaan sehat Namun tidak mempunyai waktu luang untuk beramal solih karena kesibukan duniawi Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk memaksimalkan kesempatan untuk beramal Sebelum datang halangan yang membuat sulit dan berat beramal ibadah Dari Ibnu Abbas R.A.W. bahwa Rasulullah SAW bersabda Ada dua kenikmatan yang seringkali mayoritas manusia tertipu dan merugi di dalamnya Yaitu kesehatan dan kesempatan atau waktu luang Hadis Riwayat Bukhari Nabi juga mengingatkan kepada umatnya untuk memaksimalkan kesempatan hidupnya agar tidak menjadi manusia yang merugi Dari Ibnu Abbas R.A.W. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 halangan Yaitu Hadis tadi menegaskan betapa setiap detik usia kita di dunia ini sangatlah mahal, berharga, dan karenanya harus dimanfaatkan secara maksimal dan optimal dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya. Tanpa melakukan hal ini, nistaya kecelakaan dan kerugian abadi akan kita petik setelah kematian dan di akhirat gelak. Salah satu faktor para sahabat dan tabiin mampu mencapai keutamaan dan kesuksesan dunia akhirat adalah kesungguhan mereka dalam memanfaatkan waktu hidup untuk beribadah kepada Allah SWT. Mereka tidak membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada ketaatan yang dilaksanakan atau kemaksiatan yang dijauhi. Kesimpulannya adalah, seorang hamba memiliki lima bekal yang harus digunakan sebaik mungkin dalam rangka mencari bekal terbaik untuk menghadap Allah SWT. Kelima bekal itu adalah masa sehat, usia muda, usia kaya, waktu luang, dan masa hidup. Kelima bekal ini harus dimaksimalkan dalam rangka menumbuhkan, menyuburkan, dan meningkatkan keimanan, ketakuan, dan amal soli sebagai bekal memasuki alam akhirat gelak. Allah SWT berfirman, persiapkanlah bekal, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 Wallahu'alamu biswab